Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini hari ini kita merakit ampli OT tapi menggunakan trafo daya yang 5 ampere kecil seperti ini kita gunakan sebagai output rako dan juga untuk it setelah kita menggunakan trafo daya 2 ampere sebagai it-nya ini masih taraf untuk coba-coba dulu dengan tujuan jadi kita anda repot untuk menggulung trafo ot maupun it-nya walaupun hasilnya ndak ndak maksimal tapi ini sebagai contoh aja kalau membuat ampli OT yang menggunakan output trafo dan begitu juga menggunakan input trafonya kita enggak perlu menggulung jadi seperti ini ini trafo daya yang 5 ampere tegangan 5 ampere kecil untuk tegangan 18 18 ini kita gunakan sebagai inputnya dulu untuk masukkan kemudian untuk low impedance kita gunakan tegangan 32 32 kemudian kita putus di tegangan 18 18 nanti kita berikan contoh untuk untuk caranya kemudian untuk tegangan ekstranya tegangan ekstra semisal nah disini 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 kita bisa gunakan sebagai negatif feedbacknya kemudian untuk tegangan 0 110 atau 220 kita bisa gunakan untuk ikim pedan atau impedansi tinggi jadi kita gunakan misalnya untuk speaker yang menggunakan trafo matching kemudian untuk disini ada tegangan 18 18 bisa digunakan untuk untuk masukkan kemudian ini keluaran untuk speaker impedan rendah ya low impedance atau speaker yang tidak memakai trafo matching jadi seperti ini nanti kita kita tunjukkan bagaimana caranya begitu juga untuk trafo IT nya kita bisa menggunakan trafo yang satu ampere lah idealnya satu ampere atau mungkin dua ampere sekur-sekur kalau ada tegangan yang lebih dari 18 jadi itu suaranya akan lebih baik jadi set tetap CT nya kita bedah disini nanti menjadi dua kabel karena kita memakai lima kaki ya jadi untuk kita nanti akan tunjukkan caranya trafo trafo daya seperti ini kita gunakan sebagai input trafo walaupun lepas dari efisien atau efektifnya setidaknya ini hanya secara kalau kita sebenarnya untuk merakit ampli OT itu mudah jadi tidak perlu gulung OT maupun IT nya jadi ini cara lama cara dulu juga seperti ini cuma mungkin enggak kalau IT jadi tidak perlu kesulitan kita menggulung trafo IT nya kita bisa menggunakan trafo seperti ini trafo satu ampere atau dua ampere lah kalau satu ampere biasanya untuk transitor penguatnya atau transitor pasnya atau pembalik pasannya kita menggunakan model tip seperti ini ya model tip seperti ini kalau mungkin trafo IT nya menggunakan dua ampere kita bisa menggunakan tipe-tipe jengkolan atau tipe-tipe yang tipe-tipe yang besar itu misalnya 3055 atau mungkin jengkolannya 3055 untuk dua ampere tapi kalau satu ampere seperti ini kita bisa menggunakan yang kecil aja cuma ini sebagai uji coba dulu kita menggunakan dua ampere sekarang kita coba untuk hasil suaranya disini kita menggunakan cengkonan ini seperti ini 3055 seperti ini 3055 jadi empat cengkonan misalkan untuk kalau kita menggunakan empat 3055 yang tipe metal atau jengkolan itu untuk OT nya idealnya menggunakan lima ampere kecil ya lima ampere kecil tapi kalau satu dua jengkolan kita bisa menggunakan tiga ampere seperti ini tiga ampere kecil seperti ini juga jadi itu idealnya terus kemudian untuk nanti kita kita tunjukkan bagaimana caranya ini seperti biasa seperti rangkaian ampli OT pada umumnya jadi ampli OT yang udah lama seperti jenis ampli OT ECO atau mungkin Sanko atau mungkin ampli-ampli matahari jadi pada dasarnya ini sama rangkaiannya jadi kita enggak perlu menunjukkan skemanya cuma disini kita menambahkan untuk negative feedback kita ambil dari transistor sini ya negative feedback nya kita ambilkan disini disini ini untuk tegangan ekstra nya ya tegangan ekstra yang 12 dari 12 untuk nolnya ini kita masukkan ke ground seperti ini ground kemudian ini nanti kita bisa gunakan sebagai impedan nanti menurut selera aja bisa ditempatkan di 110 atau mungkin ditempatkan di 220 jadi begini aja kemudian untuk ini sebenarnya bisa dipakai 12 Ohm 10 Ohm atau mungkin dirangkap 22 Ohm antara 10 Ohm sampai 12 Ohm kemudian biasanya disini bisa memakai 470 Ohm 470 Ohm tapi kita pakai 33 330 Ohm jadi kita langka seperti ini tetap bernilai 330 Ohm ini untuk penahan sebagai penyeimbang atau stabil ini langsung masuk ke bagian kolektor dari positifnya ya karena ini 3055 harus mendapat tegangan positif jadi disini untuk 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 kolektor nya mendapat tegangan positif kemudian di stabil stabil masuk ini ada ada kapasitor yang 400 4700 4700 untuk menggerakkan IT nya kemudian masih ditahan lagi disini 4 4 470 Ohm untuk menggerakkan driver nya ini ya atau mungkin kontrol nya ini dan disini ada transitor untuk pembarik pasar atau penguat masuk ke input ravo ini ya masuk ke input ravo bagian kolektor nya ini mendapat tegangan dari sini jadi pada dasarnya sama saja cuma disini kita menggunakan untuk OT nya menggunakan trafo daya yang 5 ampere ini hanya sebagai alternatif saja bukan untuk solusi bukan ini alternatif jadi untuk meraget ampli OT itu untuk trafo daya bisa digunakan alternatif untuk OT maupun trafo daya yang 1 ampere ini juga digunakan sebagai alternatif saja dan ini bisa aktif karena kita pernah meraget seperti ini dan kerusakannya enggak maksudnya belum ada kerusakan belum ada keluhan jadi kita pernah meraget seperti ini menggunakan ban yang adanya jadi karena untuk menggulung trafo OT maupun IT nya itu pada waktu itu kita kesulitan jadi kita raket seperti ini dan juga hasilnya tidak tidak bermasalah cuma dari segi mutu suara itu tetap 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 masih bagusan yang yang pakai benar-benar untuk ampli benar-benar untuk OT nya itu untuk OT keluaran pabrikan atau mungkin menggulung tinggi sesuai dengan hitungan itu tidak tentu ya jadi ini hanya sebagai alternatif saja OT yang menggunakan trafo daya 5 ampere kecil maupun IT yang menggunakan trafo daya 1 ampere maupun 2 ampere seperti ini ini trafo daya yang 2 ampere kita pecah seperti ini jadi kita gunakan sebagai inti kita kasih contoh ada tapi ini yang 3 ampere misalnya kalau kita membuat ot nya membuat ot nya jadi ini untuk yang low impedan yang low impedan kita ambilkan disini ya ini tegangan 18 18 kita potong seperti ini kita buka kita buka seperti ini ya kita buka yang untuk untuk ot nya ini nanti kita gunakan sebagai low impedan jadi ini disini ada tegangan 18 18 kita buka dulu nah seperti ini ini ada tegangan 18 18 ini tegangan 8 ini CT 18 volt 18 volt jadi kita buka ya ini kabelnya disini yang kabel untuk kabel untuk ini yang 18 kita potong kita ambil dulu disini ada 18 18 kemudian ini ada kabel seperti ini kita lepas kita lepas dengan sodir ya kita lepas seperti ini kemudian ini ada dua kabel kan digulung seperti ini kita potong kita potong seperti ini kabelnya begitu juga yang 18 disini nah udah ini ada jadi ada empat kabel yang lepas kemudian untuk salah satu kabel ini harus hubungannya ada dengan hubungan dengan CT kita AVO AVO ini kita AVO harus terhubung salah satu kabel di sini ya Aduh terhubung Nah ini harus terhubung seperti ini Salah satu kabel Ini nanti digunakan sebagai intergangan Atau mungkin keluaran untuk emitter Nah ini harus terhubung Ini kita sendirikan Kemudian kabel disini harus terhubung seperti ini Jadi ini tidak terhubung Jadi kan belum disambung Ini harus terhubung disini Begitu juga yang ini Sudah sulit yang menjelaskan Kita pilih saja Intinya kabel yang ini Yang ada hubungannya dengan CT Ini ada hubungannya dengan CT Juga yang ini Ini kita sambung disini Kemudian yang kabel ini kita jadikan satu Nah gitu saja Jadi lebih mudah untuk menjelaskan Jadi intinya Kabel ini harus dicambung seperti ini Jadikan satu nanti Jadikan satu seperti ini Kemudian untuk yang tadi Yang sudah dipotong Kita tempelkan di kaki Atau di tab 1818 Nah gitu saja ya Untuk bedahnya Yang untuk trafo Terima kasih telah menonton! Jadi seperti ini Kita Ini sambung seperti ini Nah jadi seperti ini Ini tidak ada Ini tidak ada Sambung dengan ini Agak terjadi induksi ya Nanti untuk pengeluaran speaker Dan ada kabel dua Seperti ini Ini ada kabel dua Disini Kita jadikan satu saja Tret gini saja Seperti ini Tergantung Kejalanan Jadi ini kita hanya Contoh saja Seperti ini Nah ini Harus tidak boleh tersentuh Dengan body Harusnya ya Ini gini ya Seperti ini Dan kita afo Ini harus tersambung Nah ini harus tersambung Ini harus tersambung Disini Jadi disini Tidak ada Hubungan antara Sini sama Sini ya Antara bagian atas Dan bawah Itu saja Untuk cara Itenya ya Sama Kita Kenapa kita Tidak tancapkan disini Karena kita disini Menggunakan Empat jengkolan 3055 Untuk idealnya Yang 3 ampere Seperti ini Harusnya menggunakan Cukup Dua jengkolan 55 Digunakan Untuk Satu Horn speaker Itu sudah Sudah maksimal Satu horn speaker Kalau kita menggunakan 5 ampere Seperti ini Maksimal Harus menggunakan Dua horn speaker Entah itu Low impedan Maupun High impedan Jadi Usahakan untuk Trafo dayanya Jadi Harus melewati Lebih besar Dari Trafo OT nya Jadi agar Suaranya Nanti terpenuhi Atau Kehilangan Kehilangan Arus Maupun Kehilangan Ampernya Harusnya Untuk kawat disini Misalnya Ini pakai 0,6 Atau 0,5 Jadi untuk Trafo dayanya Kawatnya Harus lebih Besar Misalnya pakai 1 mili Atau berapa Jadi Ini kita menggunakan Trafo daya biasa Yang Ini masih Bermain di tegangan 12 pol dulu ya Karena kita bermain Di 12 pol Langkahnya disini Kita Ambil Besarnya Yang Yang 18 Ini kita Potong Untuk masuk Tegangan Yang 18 Jadi ini Ground nya Sebagai Pusatnya Seperti ini Karena kita menggunakan Transistor 3055 Sekarang Untuk IT Untuk IT Bagaimana Mengubahnya Sama Sebenarnya Kita harus mengubah Andai kata ini Bisa digunakan Sebagai IT Seperti ini Kita Buka Ini Ada tegangan 0 1 1 0 220 3 3 2 2 3 0 Ini Enggak kita Pakai Nanti Seperti ini Karena kita Menggunakan 5 kaki Karena Enggak Menggunakan Sistem Poster Yang pernah Kita Kita Coba Dulu Tapi Ini Kita Langsung Gunakan Sebagai Ampli Langsung Ampli Oting Seperti ini Kalau kita Menggunakan Nanti 5 kaki Disini Yang Tengah Yang Tegangan 110 Kita Bedah Juga Seperti ini Kita Kita Lepas dulu Kabelnya Intinya Harus Ada Cabang Untuk Ini Keluarnya Kan Harus Ada Empat Kabel Ya Karena Ini Kita Lepas Disini Nah 0 110 Ini 110 Yang 110 Ini Kita Pecah Jadi Dua Kabel Seperti Ini Tapi Kalau Menggunakan Sistem Yang Menggunakan 5 kaki Kita Tidak Usah Merubah Tapi Karena Disini Kita Menggunakan 6 kaki Jadi Yang 110 Ini Kita Pecah Seperti ini Jadi Harus ada Kabel ini Ada hubungan Dengan 0 Kemudian Yang Kabel sebelah Ini Harus Ada hubungannya Dengan Yang Kabel 220 Untuk Yang 230 Tidak Usah Kita Pakai Jadi Kita Sambungkan Ya Kita Sambungkan Dulu Ini Kabelnya Ada Dua Salah Satu Kabel Kita Kita Potong Nanti Ini Ada Kabel 2 Yang Kabel 1 Harus Tersambung Sini Yang Kabel 2 Nanti Harus Tersambung Ke Tab Yang 220 Ya Ini Sudah 1 0 0 Ini Sudah Tersambung Seperti Ini Nah Jadi Untuk Yang 3 230 Ini Kita Pakai Nanti Kita Gunakan Sebagai Sambungan Aja Lepas Disini Ada 2 0 Nya Kabel Kabel 1 Tadi Kita Sambungkan Ke 220 Nya Nanti Kita Jadikan 6 Tab Atau 6 Kaki 6 Kaki Dan Depan Terakhir seperti ini ya ini kita jadikan 6 kaki yang 2 tegangan 230 tidak kita pakai ya kita putus saja kita AP kan nanti yang dari 220 ini kita pindah ke sini yang pecahan dari 120 ada 2 kabel kita pindah ke 220 kemudian 110 tetap begitu juga 0 nya tetap jadi seperti ini sambung seperti ini ini tidak boleh sambung ini sambung seperti ini itu untuk IT nya untuk menggunakan yang menggunakan trafo 1 ampere maupun 2 ampere kalau tersedia tegangan 110 220 dan juga 0 kita kabel kita hanya mencabang saja kemudian untuk CT ini tidak kita ubah sama sekali langsung kita pakai di 18 seperti ini ya sekarang kita coba saja dulu lanjut yang tadi ya karena tadi posisinya maghrib jadi kita potong untuk videonya kemudian ini kita sudah ganti trafo yang tadi kita menggunakan trafo yang ini tadi ya yang 2 ampere sekarang kita ganti trafo yang kita ubah kita tetap disini menggunakan 18 18 jadi kita sarankan saja kalau ada tegangan lebih dari lebih dari 18 volt itu malah semakin bagus kemudian untuk ini ini kita tadi sudah pecah ya 1 1 1 0 0 1 1 1 0 terus 2 2 0 2 30 tidak kita pakai kita jadikan kaki saja untuk menjadi 6 kaki seperti ini kita sudah potong tadi ya ini yang kabel ini ini ada kita potong menjadi menjadi 4 tab atau 4 kaki jadi seperti ini ini harus ada hubungan dengan ini ini harus ada hubungan dengan ini kemudian kita jelaskan satu untuk yang 18 sebelah sini 18 sebelah sini masuk ke kaki kolektor dari transistor pas ini ya transistor untuk membalik fase melalui melalui IT ini kemudian yang tegangan 18 sebelah sini masuk ke positif disini yang yang sudah dibatasi dengan 100 ohm seperti ini ini hanya sebagai stabilisasi saja atau sebagai kapasitor penyeimbang jadi masuk ke sini untuk menggerakkan IT nya ini terus untuk sebelah pinggir ini jangan terbalik ya ini untuk penyambungan seperti ini nanti kalau terbalik tidak bunyi jadi sebelah yang pinggir ini ini masuk ke basis dari transistor jengkulan ini kemudian untuk tengah ini yang ini masuk ke ini 10 ohm bisa pakai 12 ohm bisa atau mungkin diantaranya itu masuk ke tengah-tengah ini masuk ke ini masuk ke plus kemudian ini sama ini juga masuk disini kemudian ini masuk ke basis dari transistor itu saja untuk penyambungan kita nya tadi sebelumnya mohon maaf kita sulit untuk menjelaskan seperti ini semoga ini penjelasan seperti ini jelas karena keterbatasan bahasa mungkin ketidakmampuan kita dalam menjelaskan jadi intinya hanya itu saja untuk kalau kita menginginkan merakit ampli ampli ot dengan menggunakan trafo daya entah itu 5 ampere atau mungkin lebih besar bisa dibesarkan jadi untuk ideal ukurannya kalau kita menggunakan 5 ampere kecil seperti ini bisa digunakan untuk sekitar 2 horn speaker kalau kita menggunakan 4 biji transistor entah itu npn maupun pmp begitu juga untuk trafo dayanya harus lebih besar dari trafo ot nya jadi agar tidak kehilangan terangan atau mungkin nanti terjadi kebunyi itu tidak tidak full tidak full power terus kemudian untuk untuk feedback kita menggunakan disini kita ulang ya feedback bisa dipakai di sini sebagai feedback ini sebagai untuk tegangan 110 210 ini kita bisa gunakan sebagai high impedance nanti kita coba sekalian sekarang kita coba hasil dari rekaan yang nanti yang kita trafo it nya seperti ini trafo yang kita bedan tadi selamat menikmati selamat menikmati Sekarang kita coba menggunakan high impedance atau speaker dengan menggunakan trafo matching seperti ini ya speakernya menggunakan trafo matching kita punya nya yang kecil jadi ini yang 2,5 ini 2,5 dari toa ini yang kecil saja seperti ini ya speaker speaker yang menggunakan matching atau speaker yang high impedance untuk menyebabkan speaker high impedance yang low impedance ini yang kita sambungkan di tegangan 3332 kita lepas agar enggak beban ya enggak berlebihan kemudian kita kita sambungkan di yang high impedance antara tegangan 110 sampai 220 jadi kita yang kom ini masuk ke 0 0 ketempelkan aja yang hot masuk ke 110 atau 220 kita coba jadi disini nanti untuk tegangan 110 atau 220 juga bisa dipakai bersamaan intinya pilih salah satu aja yang 110 atau yang 220 jadi disesuaikan aja enaknya gimana karena ini kita untuk tepatnya biasanya kita pakai yang 220 aja ya kemudian kita sambungkan ke kita coba sekali lagi untuk speaker yang high impedance yang pakai trafo matching yang ke sini 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 seperti ini ya untuk 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 trafo ot yang menggunakan trafo daya kita gunakan semaksimal mungkin agar kita kita bisa merakit trafo ot ya trafo merakit ampli ot selai versi kita cuma disini kita enggak membicarakan efektif atau efesnya dengan cara seperti ini kita bisa merakit ampli ot yang menggunakan trafo ot maupun trafo it oke jadi bunyinya untuk untuk hasilnya juga enggak enggak itu ya maksudnya 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 enggak kalah dengan trafo dengan ampli-ampli ot di pasaran cuma dari segi efesensi maupun efektifnya atau mungkin ini untuk keenakannya jelas ini enggak 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 membunuh juga cuma ini kita katakan bisa digunakan ya karena ini sesuai dengan dengan itu skema dari ampli-ampli jaman dulu entah itu ampli merek Sanko atau mungkin dulu ada juga ampli yang merek calang untuk ot ya untuk kemudian ada matahari dan juga ada ampli eko ampli-ampli jaman dulu ya produk produk lokal aja jadi kalau calang itu biasanya produk dari Taiwan atau apalah kita enggak tahu cuma disini kita memberikan informasi aja untuk mudahnya merakit ampli ot mutrafo dengan cara seperti ini jadi saya yakin siapa saja mungkin bisa merakit bisa mencoba-coba untuk ini untuk ini R yang digunakan untuk mengontrol biasa aja jadi Anda bisa menggunakan entah itu 270 Ohm sampai 470 Ohm disesuaikan aja nanti ini ada pengaruhnya juga dengan hasil bumi dan jangan lupa untuk mengasih negatif impact dari negatif impact seperti ini kita ambilkan dari keluaran emitter ya untuk transitor sebelum masuk ke sini kita umpan sini kita tahan sampai tanya itu terserah ya dari 47 kilo sampai 100 kilo atau mungkin 4,7 kilo sampai 100 kilo jadi disesuaikan aja tujuannya itu dengan menggunakan kapasitor yang bernilai mungkin kurang dari 1N atau mungkin kelasnya api kovarat ya entah itu 1p kovarat atau mungkin 15 kilo kovarat terserah jadi disesuaikan aja tujuannya itu untuk mengurangi nada tinggi yang bergesis itu kemudian feedback itu fungsinya juga untuk memperbaiki mode suara jadi nggak akan berlebihan suaranya nggak akan lost kemudian karena ini negatif feedback langsung diumpan ke ground atau ke negatif jadi demikian penjelasan ini mohon maaf jika nanti dalam bahasa atau tukur kata kita kurang jelas untuk menjelaskan ya hari ini ini aja dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati